jadi ini adalah hari kedua kita di Jogja jadi kita sekarang mau menuju ke salah satu objek wisata di Jogja yaitu Taman Sari dan ini adalah rombongan ini ini lalu di belakang ada Hai guys si bintang enggak kelihatan Oke Bismillahirrohmanirrohim semoga sampai tujuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini adalah vlog lanjutan dari video kemarin ya setelah dari Malioburu kita kembali ke homestay untuk istirahat tidur dan paginya kita lanjut menuju ke Taman Sari nah Taman Sari itu merupakan salah satu objek wisata yang mengandung sejarah ya sejarah tentang Hamengkubwono ya jadi memang patut dikunjungi ya kalau ke Jogja karena Jogja itu merupakan daerah yang memiliki objek wisata sejarah yang lumayan banyak ya jadi kalau kita ke Jogja enggak ke Taman Sari itu kayaknya rugi gitu ya Nah di sini Alhamdulillah ya setelah sampai di Taman Sari itu ya kita sesuai ya kita masuk kita bayar tiket dan tiketnya di sini sangat murah sekali ya satu orangnya itu dikenakan biaya ya parkir ya parkir kemudian biaya tiketnya itu hanya sekitar lima ribu rupiah satu orang murah kan murah sekali terjangkau sekali gitu ya Nah ini kita masuk ya kita memasuki kita memasuki Taman Sari itu sendiri Taman Sari itu seperti sebuah kerajaan gitu ya saya rasa ya Nah kita masuk lorong kayak gini lalu itu bagian depannya bagian depan masuk lorong seperti ini lalu kita sampai pada sebuah taman nah ini ada taman-taman seperti ini nah di taman ini ini adalah jalan menuju ke lorong lagi gitu ya ada lorong juga di depannya gitu ya dan di sini kami memutuskan karena kami memang butuh seorang guide yang yang bisa mengarahkan menceritakan tentang sejarah dari Taman Sari itu sendiri maka di sini kami memutuskan untuk menyewa seorang guide untuk menemani perjalanan kami selain karena butuh bantuan guide itu selain karena memang wilayahnya sangat luas sekali Taman Sari ini juga kami membutuhkan arah jalan juga cerita-cerita sejarah dari Taman Sari itu sendiri jadi ini ya kita menuju ke objek objek wisata yang pertama ya yaitu ada sebuah pemandian konon katanya ini pemandian kerajaan jadi yang ada di sini nih yang boleh mandi di sini tuh hanya keluarga kerajaan jadi orang luar itu tidak diizinkan masuk untuk mandi di sini gitu ya jadi ini adalah memang area pemandian kerajaan seperti ini bentuknya ya Insyaallah ya cantik ya ini menjadi bagian dari sejarah itu sendiri gitu ya jadi memang untuk hiasan-hiasannya apa kayak ukiran-ukirannya itu masih menjadi ciri khasnya gitu ya jadi memang ciri khas kerajaan itu sendiri nah di sini kami lanjut kami lanjut menuju ke dalam ke dalam itu maksudnya ke dalam rupanya ini ada beberapa bagian-bagiannya gitu ya di sini kami masih masuk nah di sini kita menuju ke kerajaannya nah disinilah kami mencari akhirnya kami mencari seorang guide Alhamdulillah kami ketemu dengan seorang bapak belios adalah abdi dalam termasuk abdi dalam kerajaan tersebut di sini dan kami meminta tolong memang dia sebagai profesinya sebagai guide ya sehingga kami minta tolong pada bapak ini untuk menjadi guide kami menemani perjalanan kami sambil menceritakan kisah-kisah sejarah dari Taman Sari itu sendiri nah di sini teman-teman maaf bunda dan semuanya setidak banyak bicara saya hanya akan memberikan suara memberikan suara originalnya ya original dari penjelasan sejarah dari bapak tersebut ini bukan konten tengahnya halaman kosong kira-kira lebar 100 meter kiri kanan ada pager jadi lebar jadi dulu sultan dari kerataan naik rektakuda turun di sini dan kaki ke pemandian jadi konsepnya sultan masuk dari barat karena beragam musim sana kiblat jadi sultan membuat bangunan ada apa maknanya tapi sebelum ke pemandian di tengah itu tengah itu tadi yang untuk foto ada batang lingkar itu dulu ada bangunannya juglu tahu juglu ya namanya gedung lupa 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 lantai dua sambil istirahat baru ke pemandian jadi kalau pemandian tadi yang mandi cuma anak-anak ya oh mati tadi ini ya dulu seluruh keluarga kerajaan kalau bukan kerajaan ya bukan keluarga kerajaan tidak boleh masuk ini dulu ruang penjagaan ya ruang penjagaan oh enggak 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 tapi ini bangunan jadi renovasi ya ya jadi bangunannya konstruksi bangunannya aslinya ya nggak pakai semen nggak pakai besi ya tapi ini jadi renov jadi dulu arsiteknya Portugis Oh gitu jadi ini membangun Sultan Habi pertama yang gunakan sampai kedua ya kalau dulu bukan beres bukan perkampungan ya jadi ya rumah-rumah ini dulu aneh ya eh apa namanya kebun bunga kebun buah Oh ini ya kebun buah-kebun bunga rumah-rumah ini dulu bukan rumah kebun bunga kebun buah selanjutnya di fungsi kan tertinggal ini terakhir digunakan tahun 1812 1812 sekarang masih sekarang jadi pemukiman api dayung tapi sekarang api dayung tinggal sebagian keturunan-keturunan Oh yang ini ya keturunan-keturunan Oh jadi semuanya ada di sini ada di dalam ya ya keturunan-keturunan kalau sekarang nggak aku di kan tak terikat ya aktif di keraton masih sebagian kalau di dalam sekarang kan tugasnya sebulan tiga kali cuma pengabdian tapi ada di dalam juga ada dapat gaji juga tapi sedikit cuma biasanya kan ada di dalam sekarang kan punya apa sampingan biasanya yang wasidenggera dan nanti rezeki Oh gitu ya tadi orang Jawa kan banyak keberdayaan ya benar-benar berkah-berkah ini gerbang cari cari-cari ketari jadi dulu yang mengadap Sultan kemari di catat ya Oh ya kalau sekarang yang tukang nyata tanda keluar masuk tamu satpam ya Oh iya dulu cari perempuan cari ini Oh sudah di renovasi sebelumnya gimana ya jadi lama cari itu dibawa Oh 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 1765 selesai Langsung digunakan sampai 1812 1812 1812 Apalah Capur Dapur Oh Ini dapur Ini dapur Tapi ini sebagai Derenok Ini pintunya dibuat Pandai-pandai elektronika kalau orang dulu kan di gigi Oh iya Tapi ini sebagai Derenok Oh ini dapur ya Pak Eza Ini dapur Nanti tungkunya ada sendiri Tungkunya? Oh Lihat tungkunya Iya Tungkunya ada sendiri Jadi ini bahan untuk merenok pasir Campur-kabur sama pasir Oh iya iya Dalam artian ini tempat untuk masak Oh ini masih ada Ini tungku masak Oh ini tungku masaknya Ini tungku masaknya Masak pakai kayu Itu tungku masaknya Ini terongkongnya Masak pakai kayu Itu tungku dan di dalam Itu terongkongnya ada Oh iya Ya kalau ke dalam Ya ini tungku di dalam Kalau ini dulu tempat kayu-kayu Oh iya Dulu kan seperti Kalau ini atapnya Ini Ini dari gunung guna gemar Dikasih besi Dulu kan konstruksi aja Tidak pakai besi loh Langsung Dari gunung guna gemar Kalau ini tempat apa Pak? Air barang 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 Oh air ya Oh iya Oh iya Jadi udah lama ditinggalkan ya Pak ya Jadi ini Jadi yang berapa? Ini bangunan 17.58 Eh jangan sayang Jadi Taman cari 7 tahun Oh 17.05 selesai Dibinakan sampai 1812 Ini apa Pak? Ini rumah penduduk Ini dulu kebun bunga Pak ya Jadi kebun bunga Jadi rumah penduduk Ya hutan buatan Apa dalam? Ini masih keturunan-keturunan Ya tinggal di situ Ini bentuk bangunannya Kombinasi Hindu-Buddha-Muslim Oh ini? Ini seperti kelenteng Buddha Patung Hindu-Dalem Muslim Kalau Sultan beragam Muslim ya Cuma melestarikan budaya Oh iya Ini tempat tidur Ajudara Oh iya Tempat tidur Ajudara Oh Masya Allah Ini namanya tempat tidur Cina Karena orang namanya sebenca ini Jadi kan bentuk bangunan Cina Ini tempat tidur Ajudara Makan bentuk tempat tidur Cain Ini Cina? Iya Ini asli ya Oh ini lo naiknya Oh ini Cina ya Iya dulu pakai tikar ya Oh iya Oh iya Iya namanya Ini 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 Cina Oh iya Cina Cina Oh iya Cina 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 Oh jadi ini Oh iya Bapak asli sini Pak Masya Allah ini luasnya Oh ini tempat tidur sultan Ini adalah tempat tidur sultan Oh ini tempat mandinya Ini adalah tempat tidur sultan Mungkin terlalu bangku atau gimana Oh ini tempat mandinya Hancur sini ya Karena tempatnya Tempatnya Jadi ini penutup sana tadi Kali ini Dulu itu padasan hudu Oh hudu Iya gendong ya Iya gendong ya Ini asli ya Masih asli Masih Masih Oh ini apa Pak Itu toilet Oh toilet Oh toilet Apa maksudnya dari sini Ini kiri kan Nah dua tengahnya tutupi kayu Nah ini kita lihat tempat tidur sultan Jangan jauh ya Jauh Sepuluh hati Nah disini Tempat tidur sultan Kita tempat tidur sultan Oh ini tempat tidur sultan Oh ini tempat tidur sultan Kalau ini Pak Oh ini seri penutup 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 Pilar Oh iya iya Karena tenang ini ya Kena kembali Ya Tidak tempat tidur sultan Ya Ini Ini tempat tidur sultan Oh ini tempat tidur sultan Oh ini tempat tidur sultan Ini Iya Jadi Tadi 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 Sel��도록 Tadi 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 Bukan tidur sgic Tapi Tadi 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 Ini Ini Tadi Iya Ini di gantai, dan ini locker ya? Oh locker ke tempat baju Namanya locker untuk tempat 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 ya Oh di sana toilet Oh, tidak Pak ya Ini toilet Oh ini ruang makan Oh ini ruang makan Oh iya Jadi jaganya lesen, karena di dalam itu jaga lesen Oh pakai tikar ya Jadi lesen di sini ya Oh ini tempat makannya Jadi ini locker ya sebut Ini tempat tempat haram ya Yang kayunya aneh Asli ya Pak Ini sekarang ini sudah di renang ya Sudah di renang Ya, jadi sebagian di renang sebagian boleh Oh ini juga tempat makan ya di sini ya Kan tunggu yang lain makan Iya Oh ini kamu foto di sini Iya Foto di sini bagus Foto di sini Pak boleh ya Kenapa? Kak Keto Nah terus Kak di depan Di depan sini loh Di depan sini Enggak Enggak Nanti Oh iya Pak Oh iya Pak Oh iya Pak Ini bentunya rumah kan Masih kayak centren atau Oke ini adalah kamar tadi ya Ini tempat tidur ya Tempat tidur ya Tempat tidur ya Iya 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 Kasih Kasih apa Terima kasih 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 Terima kasih